Ini dia jalur baru kawasan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jakarta. Jalan layang nontol Antasari TB Simatupang dan Antasari Blok M Jakarta Selatan ini dibuka untuk pertama kalinya pada minggu pagi tadi. Bagi warga yang ingin beraktivitas tanpa kendaraan bermotor, jalur Car Free Day layang sepanjang 4,6 km ini berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 pagi hari. Rencana awal CFD akan dilakukan sebulan sekali, namun jika animo warga tinggi, Pemprov DKI Jakarta akan merutinkan kegiatan hingga 1 atau 2 minggu sekali. Mengikuti evaluasi CFD, mampang perapatan 2017 lalu yang terlampau padat oleh pedagang yang berjualan di pinggir jalan, Pemprov DKI kemudian menempatkan pedagang binaan di halaman kantor wali kota Jakarta Selatan. Dan berikut pernyataan wakil Gubernur DKI Jakarta terkait jalur baru Car Free Day. Sudah terlalu penuh. Dan di sini berbedanya, mohon maaf, pedagang kecilnya dipusatkan di kantor wali kota sehingga kita di sini murni untuk olahraga. Jadi kalau mau kuliner, mau beli peralatan olahraga, pedagang kecilnya kita pusatkan di teras atau di tempat parkir dari kantor wali kota Jakarta Selatan. Jadi ini murni kita gunakan untuk jalan kaki, berolahraga, sepeda, dan juga beraktifitas yang mudah-mudahan bisa dinikmati seluruh warga, khususnya warga Jakarta Selatan.